Memulai kampanye dengan mengambil ujung barat dan ujung timur. Ujung barat ini Sabang, Aceh ini dulu tempat masuknya pedagang-pedagang asing termasuk-masuknya Islam ke Nusantara lewat Aceh ini. Kemudian dari situ berkembang sampai ke ujung timur sana. Pak Ganjar Pranowo sekarang sedang ada di sana. Ini menggambarkan bahwa 17.580 pulau dengan 1.360 suku bangsa sekarang bersatu. Dulu dijajah oleh Belanda, Perancis, Inggris, Jepang. Lalu kita bersatu, pada tahun 1945 kita merdeka. Dan dari sini kita akan menyatakan kita tetap bersatu sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Dan akan membangun bersama tetap dalam kebersatuan. Itulah tema kami khusus unggulan program lokal. Untuk Aceh ini kami ada program guru ngaji. Karena kami tahu di Aceh ini ada puluhan bahkan ratusan ribu. Itu guru-guru ngaji yang mengabdi kepada bangsa dan negara, kepada rakyat. Untuk mendidik masyarakat dalam nasionalisme, dalam ekonomi, politik dan sebagainya. Sebagainya, sehingga kami punya unggulan nanti guru-guru ngaji ini akan kami beri perhatian khusus. Seperti halnya di daerah-daerah lain ada yang lebih butuh soal kesehatan, lebih butuh alat pertanian. Di sini juga tentu sama, tetapi program unggulannya di sini adalah untuk para ustadz dan guru ngaji. Dan mungkin bisa dikembangkan ke marbot-marbot masjid yang sekarang ini memang perlu perhatian. Karena jasa mereka sangat besar bagi keberlangsungan bangsa dan negara ini. Lebih-lebih Aceh dulu menjadi bagian yang sangat penting. Dan menyumbang sangat besar, baik secara spiritual, material kepada negara kesatuan Republik Indonesia hingga bertahan. Sampai dalam keadaannya sini. Cukup? Ada tanya? Ini ada warna hitam putih dan logo baru. Mungkin makna apa yang terserat dari logo baru ini Pak? Logo baru itu kebersamaan saja. Bahwa Ganjar Mahfud itu nomor tiga, kemudian didukung oleh empat. Tapi kalau warna hitam putih itu sebenarnya kalau saya pakai bahasanya agama orang Aceh, agama Islam itu Al-Faruq namanya. Al-Faruq itu dilambangkan oleh ketegasan sikap penegakan hukum seperti Umar bin Khotob. Ini kalau contoh untuk orang Aceh karena sangat agamis. Pokoknya harus hitam putih, jangan abu-abu kalau membuat kebijakan itu. Kesana bilang gini, besok bilang gitu, kesini bilang gini. Itu harus hitam putih. Saya mau begini agar Indonesia maju, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Ini hitam putih. Makna gerak cepat apa Pak? Ya gerak cepat itu artinya ya cepat gitu. Apa yang sudah diprioritaskan, apa yang sudah dilihat itu segera dibuat dalam prioritas. Dan apa yang diprioritaskan kerjakan dalam target waktu tertentu. Sehingga misalnya tahun depan kita akan mencapai apa? Urusan Ustadz ini. Tahun depan lagi untuk urusan satu desa, satu puskesmas, dan satu tenaga kesehatan itu mencapai desa berapa misalnya. Itu namanya gerak cepat. Bukan hanya ditulis lalu ditinggalkan. Ini diprogramkan. Tahun kesekian dapat segini, tahun kesekian segini, tahun kesekian segini. Dan negara Indonesia ini sangat kaya raya untuk membiayai itu. Selama ini memang karena ketidakadilan saja sebenarnya, yang belum terkelola dengan baik. Sehingga negara yang kaya raya ini timpang. Banyak yang tidak kebahagiaan karena keserakahan sebagian orang. Dan itu kemudian menimbulkan ketidakadilan, menimbulkan korupsi, dan sebagainya. Ini yang harus kita atasi. Cukup ya? Yuk makan, makan, makan. Soal program unggulannya Pak, soal program unggulannya tadi kan ada dana juga. Guru ngaji? Iya. Ada dana untuk gaji juga ya Pak ya? Iya, iya. Apakah ada untuk kayak pembangunan tempat mengajinya juga sih Pak? Sudah pasti, pembangunan fisik itu nanti ada bidangnya sendiri, sudah pasti dong. Ya bayangkan aja dulu sebelum kita merdeka tempat mengaji, masjid, dan sebagainya itu kumuh, kotor. Nah sekarang masjid-masjid kita kan sudah bagus. Kita perbagus lagi dan perbanyak lagi rumah-rumah ibadah itu. Karena kalau rakyatnya itu beribadah, negaranya akan aman gitu. Beribadah dengan benar, ikut petunjuk Tuhan, petunjuk Allah bahwa perdamaian diantara manusia itu penting. Perdamaian diantara manusia itu adalah tugas kemanusiaan setiap orang dan tugas setiap negara. Nah oleh sebab itu rumah-rumah ibadah ya kita bangun, kita perbaiki, kita perbanyak. Itu dengan sendirinya. Sekarang kita, tadi kan orangnya, ya kan? Karena program yang pertama dari delapan langkah gerak cepat itu, yang pertama adalah membangun manusia unggul. Berarti mulai dari orangnya, dari guru ngaji, dari anak sekolah, dari tenaga kesehatan, dan sebagainya. Fisiknya tentu dengan sendirinya akan ikut. Gitu? Cukup Pak. Setelah dari Sabang kemana Pak? Pak, setelah Sabang kemana Pak? Makan.